Selamat sore, baik kita kali ini melanjutkan materi kuliah yang tata muka ke-10 yaitu film Scylophora. Baik, saya siapkan dulu slide-nya. Baik, jadi kita hari ini ada di bagian sini ya, Scylophora. Tidak banyak yang kita bahas, tapi jelas bahwa ciri-ciri dari Scylophora, dari kata Scylia, dia adalah protozoa yang memiliki alat gerak rambut getar, Scylia. Sementara yang memiliki alat gerak lainnya, kemarin kita sudah bahas, ada Sarcomasticovora, yaitu yang memiliki kaki semu maupun yang memiliki flagel, namanya flagelata ya. Di sini, Sarcodina, Amuba, dan Masticovora memiliki flagel. Jadi kita membahas ini, Scylophora. Ada beberapa protozoa Scylophora yang tentu banyak sekali yang bersifat normal, free living maupun komensal dan juga ada juga yang parasit. Jadi misalnya ini di sini, Scylophora ada paramecium dan juga balantidium. Paramecium ini hidup bebas, kemudian balantidium, hidup komensal. Padau khusus babi, artinya komensal, dia ada di rektum babi, tapi tidak menyebabkan sakit. Demikian juga nanti akan ada opalina rana rum, ya rana katak. Jadi dia ada hidupnya di rektum katak dan dia sebagai mikrofauna normal, fauna ya, hewan. Mikrofauna normal pada rektum katak. Oke, ini Scylophora, kita melihat bentuknya ya, secara anatomis. Ada vacuola kontraktil, ada macronukleus, mikronukleus, analpor atau ya sebagai anus ya pura-puranya ya. Citostom atau mulut sel, jadi untuk makanan masuknya dari citostom. Kemudian ada vacuola makanan. Dan tentu saja di seluruh tubuhnya dinikupi dengan silia sebagai alat gerak. Nah, kemudian ini ada di bawah ada gambar namanya 40 cell lah, dia protosua free living ya, tapi dia mempunyai tangkai. Jadi tangkainya itu tertanam atau melekat pada misalnya dasar. Ini di perairan, di kolam, dan kemudian di bagian atasnya ada silia. Untuk reproduksinya, silia ini menggunakan pembelahan sel ya, dinerivision, dan juga ada seksual itu ada conjugation atau perkawinan. Dan perkawinan ini sebetulnya tidak menghasilkan silia terbaru, tetapi dia akan menjadikan adanya pertukaran material genetik. Nah, ini seperti ini. Misalnya ketika terjadi konjugasi ya, terjadi pertukaran material genetik dari DNA-DNA yang ada di mikronukleus. Ini adalah bagian dari siklus hidupnya, Anda bisa pelajari ini di slide secara lebih lama ya, karena untuk memahami ini Anda harus masing-masing lihat ya. Jadi terjadi di sini, terjadi pertukaran material genetik di DNA. Jadi pertama, si liata ini saling berdekatan, kemudian membuka membran plasma, dan kemudian masing-masing mikronukleusnya itu membelah. Kemudian mikronukleus itu membelah dan kemudian ini menjadikan jumlahnya bisa untuk dibagi jumlahnya. Ya, cukup untuk dibagi berdua, kemudian saling bertukar. Kemudian mikronukleus ini terdisintegrasi, dan masing-masing mengalami mitosis. Kemudian terjadi pertukaran masing-masing ini, sehingga materialnya saling tertukar, yang A ke B, yang B ke A. Jadi terjadilah rekombinan baru ini. Terjadi, kalau kemudian mikronukleus itu bergabung, jadi menjadikan warna baru, genetik baru dari para mesium ini. Kemudian ketika suatu saat mereka ini membelah, kemudian ini hidup masing-masing, kemudian ini hidup masing-masing, menjadi siliata baru, kemudian mereka membelah, maka sekarang anak-anak mereka itu memiliki genetik baru. Nah, ini adalah contoh dari siliata yang hidup komensal ya, komensal pada babi, salomontal babi dan tikus, tetapi ini menjadi penyakit kalau menginfeksi hewan lain, misalnya anjing, sapi, primata, hato-onta, dan juga manusia. Ini persifat zonotik. Ini adalah protokol yang ukurannya cukup besar. Jadi ini ukurannya 50 sampai 150 mikrometer, atau bahkan sampai 300 mikrometer. Nah, ini kalau kita bandingkan ukurannya cukup besar atau hampir sama dengan telur sacing, sebesar itu. Ya, hampir sama dengan telur sacing itu ya, sebesar itu. Padahal telur sacing isinya banyak sel, tapi ini satu sel, tapi sebesar itu. Nah, kemudian balantiju ini juga membentuk gista. Terbentuk gista biasanya kalau sudah keluar dari rektum, keluar dari salon kecernaan babi, dia di luar untuk sebagai pertahanan diri, supaya dia di lingkungan yang aman, dia membentuk gista, yang sehingga dia terlindung di dalam gista itu. Nah, sementara tropozoid, dia motil, dan dapat ditemukan pada pemeriksaan fesis secara aktif yang fesisnya masih segar. Ini palantiju ini dilingkupi oleh silia di sekitar rumputnya, habitatnya di usus besar atau kolom. Nah, sedangkan pada tropozoid, sorry, dari, ya ini tropozoidnya kalau dikasih pewarnaan ya, jadi, kelihatan ada silia, kemudian ada makronukleus. Nah, secara bagian, dia punya mulut, disini sitostom, mikronukleus, dan makronukleus. Kemudian, ya ini ada fabula kontraktil maupun fabula makanan. Nah, untuk gistanya, seperti ini ya, dan ini lumayan besar, ini memang lebih kecil daripada tropozoid, tapi ini lumayan besar. ini ditemukan di fesis. Ukurannya lumayan ya, ada sekitar 40 mikrometer ya. Nah, seklusi di palantijium itu, dia berevolusi dengan, ya secara umum sama ya, binary vision maupun konjugasi. Lalu, kistanya ada di fesis, dia dapat bertahan 2 minggu pada suhu kamar. Sehingga lumayan ya, kalau dia terbawa air, kemudian di sungai, misalnya orang menggunakan air dari sungai untuk keperluan, kalau tidak dimasak dengan baik, maka bisa menginfeksi. Nah, ini manusia bisa, jadi sebagai foodborne, foodborne artinya juga waterborne, disease ya. Jadi, bisa misalnya ada di buah-buahan, atau di sayur-sayuran, atau di air minum, yang kurang masak sempurna, itu kistanya ada di sini. Ini adalah siklus hidupnya, ada pembelahannya. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mengakses di Google Classroom Anda, ada beberapa video bagaimana konjugasi itu terjadi, dan juga bagaimana binary vision itu terjadi, ada videonya. Nah, patogenitas dari palantidium sendiri, meskipun di babi tidak asimptomatik, karena di komensal, tapi pada manusia dapat menyebabkan diare, sentri. Kemudian bahkan juga menyebabkan ulcerasi. Ulcerasi berarti ada perlukaan yang disertai infeksi ya, pada khusus maupun khusus besar. Nah, itu kira-kira dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.